PUASA Itu syariat Tadi ada stighfar, ada puasa Puasa masuk kan babnya kan Puasa itu subhanallah ya Sekarang, kalau kita Nerapkan Konsep puasa ini atau Mengurangi makannya, Ibnu Kasir Mengatakan Itu kan ayat Yang Allah jelaskan lah Makalah dan minumah kalian tapi jangan berlebihan Itu ayat kata beliau Ibn Kasir Dia menyebutkan bahwa itu ayat 50% atau setengah ilmu Kedokteran ada pada ayat ini Ya, jadi sekarang kalau Anda mau hidup lebih baik Hidup lebih sehat, jawabannya apa Banyakin puasa, susah gak? Susah Ya kan Pasti susah, tenang aja Oke lah, turun derajat sedikit Ya, kita berat Makanya saya bilang Kalau gak ada puasa Ramadan, mungkin setahun Untuk kita makan aja Isi kita Bener gak? Makan aja kita Gak jauh-jauh dari urusan makanan Kita kan lebih melih makan Daripada puasa Karena lebih enak makan kan Maka penyakit-penyakit yang beredar Ada saat ini pun tidak jauh-jauh dari urusan makan Udah yang dimakan Gak sehat Berlebihan pula Ya, maka dalam ayat lain Allah jelaskan Makalah yang halal Kata Allah Makalah yang baik Lalu ayat tersebut dilanjutkan dengan Dengan kalimat Allah Walatat tabi'u tuati syaitan Jangan ikuti langkah syaitan Urusan makanan itu ada iblis Ada syaitan Bercokol di situ Gitu Ya Sehingga apa? Solusinya apa? Kalau mau sehat mulai sekarang Terutama yang sudah usianya sudah cukup Sudah cukup banyak Kurang hilang makan Ya Itu cara yang paling efektif Untuk Membersihkan penyakit Mudah gak? Mudah banget Makanya orang-orang barat itu sekarang menemukan Metode-metode puasa Itu saya baca Saya ketawa aja Dia katakan Puasa tiga kali sebulan Meningkatkan kekebalan tubuh Puasa tiga kali sebulan Membersihkan tubuh Puasa dua kali seminggu Itu kan puasa kita semua itu Bahkan Ya Puncak puasa maksimalnya Umat Islam itu Yang dibawa oleh umat Rasulullah SAW Itu kan puasa daud Bayangkan kalau seandainya Ada orang itu rutin Melaksanakan puasa daud Tentunya dengan hati yang benar ya Ikhlas karena Allah Bukan puasanya untuk sehat Maka pasti Allah Allah jaga 365 hari 160 atau 180 harinya Itu dia gak makan Coba Sehatnya minta ampun Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati